Yang pemirsa optimis kembali menjadi DPR RI, Haji Bakri H.M. Kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau pacalek DPR RI. Bakri mengajak wakil rakyat Jambi di Parlemen Pusat untuk bekerja sama dan bahu-membahu untuk kesejahteraan rakyat Jambi. Ketua DPW Partai Amanat Nasional atau PAN Provinsi Jambi, Haji Bakri H.M. Kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau pacalek DPR RI DAPIL Jambi. Sebagai orang yang telah tiga kali menjabat sebagai anggota DPR RI, nama Bakri tentu tidak asing lagi bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Bakri optimis memenangkan kurusi di DPR RI ke depannya. Politisi Partai Amanat Nasional atau PAN ini telah menyiapkan rumah aspirasi untuk masyarakat Provinsi Jambi yang akan menyampaikan keluhan serta aspirasi. Bakri juga menyatakan dirinya siap selalu terbuka dengan mempersilahkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sewaktu-waktu mampir berkunjung ke rumah aspirasi yang dibuka mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Parat setiap harinya. Ketua DPW PAN Provinsi Jambi sekaligus anggota DPR RI Haji Bakri meminta para calon legislatif untuk bekerja keras turun di lapangan dan harus turun ke akar rumput pasang badan serta harus menguasai wilayah. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Partai PAN layak untuk memenangkan pemilu 2024. Menurut Bakri, dirinya tidak menganggap calon DPR RI lainnya sebagai saingan. Bahkan Bakri mengajak siapapun yang ingin menjadi wakil rakyat Jambi di Parlemen Pusat untuk bekerjasama dan bahu-membahu untuk mesejahterakan rakyat Jambi. Terminasi yang dihadiri oleh langsung Bukum Umum Alhamdulillah dihadiri seluruh bacalek-bacalek baik DPRD Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat hadir. Betul menyampaikan kepada seluruh bacalek-bacalek bahwa kita harus bekerja keras, meyakinkan ke masyarakat bahwa kita ini bekerja. Kota Dewan, meyakinkan ke masyarakat bahwa bapak-bapak ini sudah melaksanakan tugas. Fokus semua kawan-kawan, Kota Umum beberapa kali mengulang, fokus dulu kita ke legislatif. Itu sudah saya sampaikan. Fokus dulu ke legislatif. Bagaimana di setiap lapil Kabupaten, Kota kita punya pimpinan DPR. Di Provinsi kita punya pimpinan DPR Provinsi. Jadi fokus dulu, cari kursi dulu. Kalau kursinya tidak ada, bagaimana mau? Bicara tentang pola daerah. Pola daerah, itu ketung selalu. Ini kawan-kawan diminta semua fokus dulu ke legislatif. Setelah itu baru kita berpikir. Alhamdulillah, kemarin pertemuan itu dihadiri juga beberapa eksekutik kita, beberapa tokoh masyarakat kita. Dan yang lebih menarik lagi, bahwa kita adakan yang namanya Birukan Langit Negeri Jambi. Yang dihadiri puluhan ribu masyarakat hadir di parwa di kantor gubernur dengan berbagai macam kegiatan, ada UMKM-nya juga dibantu oleh Puan. Alhamdulillah semuanya cukup baik. Ini saya juga dalam kesempatan ini juga menyampaikan kepada penonton Jek TV, terima kasih. Maupun langsung tidak langsung, mungkin saya tidak langsung juga pernah menayangkan kegiatan-kegiatan kami. Dan saya merasa senang dan bahagia. Mudah-mudahan pemilu 2024 ini nanti keberuntungan itu ada di depan. Seri Junia Putri, Jek TV melaporkan.